Di kasus korupsi lain, KPK mempertanyakan alasan dirjen pemasyarakatan Kemenkumham yang memberikan pembebasan bersyarat kepada pengusaha Hartati Murdaya. KPK menilai Hartati tidak pantas, disebut sebagai justice kolaborator karena dirinya adalah pelaku utama kasus suap kepada Bupati Buol. Keberatan KPK tersebut disampaikan salah seorang wakil ketuanya, Zulkarnain. Status Hartati Murdaya sebagai pemilik PT Hardaya Inti Plantation otomatis menjadikannya sebagai pelaku utama kasus suap. Pembebasan bersyarat ini menurut KPK bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 yang memperketat pemberian rekomendasi pembebasan bersyarat dan remisi bagi para terpidana korupsi, narkoba, dan terorisme. Hartati Murdaya dibebaskan secara bersyarat oleh dirjen pemasyarakatan Kemenkumham setelah menjalani 2 per 3 masa hukumannya yakni dipenjara selama 2 tahun 8 bulan sejak 12 September 2012. Terpidana terbukti menyuap Bupati Buol, Sulawesi Tengah saat itu Amran Batalipu terkait ke pengurusan Haguna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Pelaku utama itu tidak mungkin diberikan sebagai JC. Kalau itu diberikan, itu dengan surat keputusan. Kita tidak pernah mengeluarkan surat keputusan terhadap yang bertangkutan. Dan terkait dengan ini, sebetulnya di dalam tuntutan, putusan yang dilakukan oleh penegak hukum, jaksa dan hakim, kalau yang bersangkutan sebagai JC, JC Skolator, itu hukumannya itu memang sudah tuntutannya dan hukuman sudah diperhitungkan sedemikian rupa, dilakukan pengurangan sedemikian rupa. Bahkan tidak hanya itu, hal-hal yang meringankan saja itu sudah dilakukan oleh JPU di dalam tuntutan. Ada yang berikan, memberikan.